Welcome back to our YouTube channel Aneka Utama Indah Di video kali ini saya ditemani lagi sama Pak Ahmad Sohandi Kali ini kita mau nge-review produk lagi nih Produk yang ada di belakang saya Di belakang kita ya Pak Tangga ya? Iya Dari pendek sedang ke besar Kira tangga bukan? Tangga dong Oh tangga ya Bukan rumah tangga ya Pak? Bukan rumah tangga ya Nah channel YouTube Aneka Utama Indi Isinya ada nge-review produk ya Pak Tentunya produk-produk yang kita review Kita jual di Aneka Utama Indah Jadi kalau gold seekers yang nonton review produk kita Terus tertarik sama produknya Gold seekers bisa beli di Aneka Utama Indah Dengan cek link pembeliannya ada di kolom deskripsi Pak Oh siap ya Terus bisa juga sebelum beli Boleh tanya-tanya juga ke salesnya Oh ke salesnya ya Jangan lupa ada nomor salesnya ya di YouTube Eh tapi jangan lupa untuk di Apa tuh? Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari kita Karena selain nge-review produk nih gold seekers Kita juga ada program Wintai Kulinernya Isinya ada apa tuh Pak? Wintai Kulinernya Kita makan-makan ya Makan-makan Kita nge-review toko Resto, kafe, UMKM Banyak banget makanan, minuman, snack-snack, cemilan Enak-enak ya Pak? Next kita mau review apa nih? Ya enaknya aja nih Pak Andi mau traktir saya kemana Saya sih siap, saya siap badan, siap perut Pokoknya saya siap kenyang deh Pokoknya kalau diajak sama Pak Andi nih Oke langsung aja nih Pak Kali ini saya mau nanya-nanya lagi nih ke Pak Andi Kayak kemarin lagi Kayak kemarin lagi Saya mau nanya-nanya soal produk lagi nih Pak Yang ada di belakang kita nih Pak Yang seperti tangga tadi kata Pak Andi Nah ini produk apa nih Pak? Ini ekspo ya, ekspo, gea ekspo Lemari pendingin pintu kaca Lemari pendingin pintu kaca atau identik dengan Kalau orang bilangnya, orang awam bilang itu sokes Sokes, satu pintu ya kalau kelihatannya nih Pak Sokes ya, kalau biasanya orang-orang biasanya sokes Oh sokes, bukan showcase ya Aslinya showcase Yang bener bahasa Inggrisnya showcase ya Pak Atau display cooler juga bisa disebut Atau lemari pendingin pintu kaca Nah, mau tanya-tanya apa nih? Sebelum kita buka nih Pak kardusnya Biar nggak penasaran juga Dimensi kardusnya kira-kira berapa sih Pak? Untuk yang paling kecil dulu ya Yang paling imut-imut nih Pak Yang tingginya setinggi saya Oh yang tingginya setinggi panik ya Kita ukur untuk dimensi panjangnya ini Sekitar 57 cm Lebarnya 65 cm Dengan ketinggian full kardusnya ya Ini sekitar 149 cm Terus yang sedeng nih Yang sedeng Oh saya masih kurang ini Tinggi saya nih 58 cm Lebar depan ke belakangnya ini Sama sekitar 65 cm Tingginya dari bawah ke atas nih 160 cm Yang sedeng ya Nah sekarang ini yang paling tinggi nih Yang paling besar Lebarnya masih sama 58 cm Lebarnya sama semua nih 58 cm Panjangnya depan ke belakang nih 60 cm 60 cm 60 berapa nih 69 cm Lebih panjang sedikit ya Dengan ketinggian Full kardusnya 178 cm Wah kira-kira segitu Goldseekers untuk dimensi kardusnya Nah biar Goldseekers yang nonton Gak makin penasaran nih Pak Dan saya juga Boleh gak sih Pak Saya ngeliat produknya seperti apa Mau dibukain Dibukain dong kardusnya Oh dibukain kardusnya ya Iya Biar Goldseekers yang nonton Gak kepo nih Pak Bentuknya seperti apa sih Seperti apa bentuknya Modelnya seperti apa Nanti kita Lihat sendiri ya Kita cek Oke langsung aja kita buka Wah ternyata desainnya Keren banget nih Goldseekers Untuk showcase satu pintu Merk dia Nih belakang saya nih Bentuknya keren banget Keren loh Kalau di toko-toko Atau di warung Atau di cafe Pakai ini Oke banget Emang fungsinya Untuk menyimpan apa sih Pak Kalau untuk ekspo 26C 30C Sama 37FC Maksudnya Dia Lebih cenderung Untuk mendinginkan Minuman ya Minuman kaleng Botol Nah Fungsinya sih Lebih kesitu Tapi bisa juga untuk Buat sayuran Buah Itu bisa Kalau mau dipakai di cafe Seperti itu Wah bisa juga Berarti kalau untuk wine Sama beer bisa gak nih Pak Oh gak bisa Kalau wine ada lagi Namanya wine cooler Pernah review kan Vani Iya betul banget nih Jadi Goldseekers yang pengen punya wine cooler Boleh banget nonton video reviewnya dulu nih Di channel youtube Aneka Utama Indah Tinggal dicari-cari aja Kalau untuk beer cooler ada lagi Cuma belum kita review Nanti kalau ada datang barangnya Kita review ya Untuk beer cooler itu beda lagi Berarti ini cocok banget Untuk minuman soft drink gitu ya Pak Soft drink Gak perlu label merek ya Minumannya ya Gak usah Soft drink aja Pasti Goldseekers ngerti kok Smart people Buat juice gak apa-apa Bisa Bisa juga Pokoknya Yang sejenis soft drink itu bisa Untuk sayuran Buah-buahan Karena ini sejenis chiller juga ya Pak Untuk suhunya ya Pak Iya memang chiller ya Atau showcase ya Nah sebelum ngebahas lebih lanjut nih Pak Karena saya banyak nih yang pengen ditanyain sama Bapak Tapi sebelum itu saya pengen tau dulu nih Untuk dimensi unit dari ketiga unit ini berapa Oke saya ukur aja ya Untuk dimensi unitnya masing-masing nih Untuk yang paling kecil dulu Saya ukur dimensinya Lebarnya sekitar 55 cm Kurang lebih ya Panjangnya depan ke belakang ini sekitar 56 cm Dengan tingginya dari bawah ya Sekitar 142 cm Sampai engsel ya Sampai engsel sebelah sini Untuk yang sedeng ini Yang sedengnya Sedeng-sedeng saja Lagu dong Pak Sedeng-sedeng saja 54 cm Atau 55 ya Bersama ya Dengan lebarnya 57 cm sama Dengan ketinggian Ini sekitar 154,5 cm Sedangkan untuk yang paling tinggi ini Lebarnya sama 54 cm Dengan lebarnya depan ke belakang ini 60 cm Dengan ketinggian Ini sekitar 172,5 cm Wah berarti dari ketiga unit ini emang sudah terlihat juga ya Pak Kalau tingginya berbeda Iya udah pasti tinggi berbeda Kapasitasnya pasti berbeda Nah kapasitasnya berbeda Dan untuk daya listriknya pasti juga berbeda ya Pak Berbeda Tapi untuk yang lain-lainnya nih Pak Kayak misalnya pintunya nih Pak Apakah sama? Kalau pintu sama semua Dia adalah double layer ya Dengan tempered glass Berarti untuk ketiga unit ini Untuk jenis pintunya sama ya Pak Memiliki spesialnya double layer Iya double layer Nah ini untuk Expo 26 FC Sebetulnya seperti ini Untuk kapasitasnya berapa nih Pak? Kapasitasnya kurang lebih sekitar 192 liter 192 liter Nah kalau untuk dimensi ruangnya biasanya Dimensi ruangannya harus kita ukur ya Biasanya suka pada nanya ini Pak Dari depan ke belakang ini Sekitar 42 cm Kiri ke kanannya ini Sekitar 46 cm Dengan ketinggian ruangan ini Sekitar 99 cm Wah berarti juga Walaupun imut-imut gini Keliatannya besar juga ya Pak Lumayan ya Pak Kalau untuk menaruh soft drink Dan taruhnya disini nih Di raknya Sob drink Minuman-minuman kaleng botol ya Minuman botol plastik oke lah Dan dilengkapi juga dengan 3 rak ya Pak 3 rak Kalau untuk yang 26 FC ini 3 rak 30 FC ini 4 rak Dan 37 FC ini 5 rak Dan tentunya raknya bisa diatur ya Pak? Bisa diatur semua Jadi perlunya Perlu ketinggian botol seberapa Nanti tinggal diatur Nah karena ini showcase Untuk memajang Untuk display Ada lampunya nggak sih Pak? Untuk penerangnya nih Biar customer-nya lebih menarik Melihat produk yang kita jual Pasti ada dong lampunya Di bagian mana tuh Pak? Nih lampunya ada di bagian Di dalam ya Lampunya Di sini Nanti kita jolok ya Biar kelihatan ya Oke Nah untuk suhunya nih Pak Dari ketiga unit ini sama atau beda? Sama suhunya Dan untuk mengaturnya di mana nih Pak? Saya nggak lihat nih Pengaturannya ada di dalam sini Di dekat kipas ya Semuanya ada di dekat kipas Ini biasanya sih Kalau untuk di warung-warung Atau di kafe ini Suhunya biasanya ditaruhnya di 4 ya Di angka 4 Di tengah-tengah Wah mengatur suhunya juga gampang banget ya Pak? Iya Dan untuk suhunya ini sendiri Sekitar dari plus 2 derajat Sampai plus 8 derajat Yang tadi Pak Andi bilang Kalau biasanya di warung-warung Di ukurnya dari angka 4 Untuk suhunya Nah kalau untuk di warung-warung nih Pak Biasanya suka taruh di luar toko Nah itu biar lebih aman Apakah ada kuncinya Pak? Ada dong Masing-masing punya Cuma harus beli kunci sendiri ya Oh tapi sudah ditersediakan ya Sudah tersedia lubangnya Cuma tinggal beli gemboknya aja Masing-masing ada di bawah sini ya Nah ini tinggal dimasukin gembok Taruh gembok di sini Nanti dia biar ngunci Nanti pintunya nggak ke kunci Kalau ditaruh gembok Berarti safety banget ya Pak Kalau punya expo dari Gaya ini Nah Pak Kalau untuk yang paling tinggi nih Kayaknya bagian bawahnya belum terpasang tuh Pak Oh iya Untuk yang Paling besar ini Untuk expo 37 FC Memang kalau unit baru yang seperti ini Paling besar ini Karena rentan takut pecah ya Jadi memang dilepas Nanti saya praktekin juga ya Cara masangnya Oke boleh tuh Tadi karena saya udah tau nih Pak Untuk Volumenya dari Expo 26 FC ini Nah saya pengen tau juga nih Pak Untuk volumenya dari Expo 30 FC ini berapa? Expo 30 FC ini Ini kapasitas volumenya itu Sekitar 222 liter Nah kalau untuk dimensi ruangannya Dimensi ruangan kita ukur ya Iya boleh dong Diker aturkan bisnis ini gak penasaran ya Ini sekitar panjang dari depan ke belakang ini Sekitar 41,5 cm Dengan kelebarannya sama 46 cm Dengan ketinggian ruangannya ini 110,5 cm Nah kalau untuk yang paling tinggi nih Pak Nah untuk yang paling tinggi Polumenya ini 282 liter Berarti gak jauh beda ya Pak Untuk sama dengan 30 FC hanya beda Ini sekitar 60 literan aja Nah untuk dimensi ruangnya nih Pak Dimensi ruangan biasa lah Kita ukur ya Emang suka ukur Dimensi ruangan depan ke belakang ini ya Sekitar 45 cm Kiri kanannya ini sama 46 cm Dengan ketinggiannya Ketinggian ruangan ini 128 cm Untuk rekan bisnis atau gold seeker Yang kalau punya Expo 37 FC baru Biasanya memang belum terpasang Kanopi depan ya Kanopi bawah depan ini belum terpasang Jadi akan saya praktekin bagaimana cara pemasangannya Oke rekan bisnis semua Bagaimana cara pemasangan kanopi bawahnya ya Ini saya udah keluarin tadi dari bungkusnya Ini dia ada dua Ada sangkutan Sama ada lubang baut yang disini Jangan kebalik pasangnya ya Jadi yang mesti dilakukan adalah Buka dulu baut atasnya Nah dimasukkan dulu yang bawahnya Yang bawah dulu dimasukkan Nah baru setelah itu ke atas Satu lagi Harus pas lubangnya ya Kalau masukin baut Sangat mudah sekali untuk cara pemasangannya Kalau udah jadi ya Seperti ini Sama model bentuknya Cuma memang kalau yang 37 FC ini Belum terpasang ya Belum terpasang karena barang baru Barang baru Nah ada garansinya gak nih pak Barang baru Sudah pasti jaminan garansinya ada ya Kalau untuk garansi service dan spare partnya itu Satu tahun Untuk garansi kompresornya lima tahun Wah lima tahun untuk garansi kompresornya nih Goldseekars Tunggu apa lagi cepetan deh Kalau butuh showcase satu pintu Tapi jangan sampai hilang nota pembeliannya ya Kita mau cek Ininya ya Bagaimana kalau sudah ada lampunya Terangnya bagaimana ya Boleh tuh Oke rekan bisnis akan saya pandu Apa Akan saya coba untuk colokin ya Bagaimana terangnya itu Lampunya itu Kira-kira lampunya warna putih atau warna kuning Nah ini makanya yang jadi pertanyaan Wah dan ternyata lampu LED nya warnanya warna putih nih pak Bukan warna kuning Putih ya Putih bening Wah cantik banget tuh kayaknya tuh Pikirannya beda nih kayaknya nih Lampunya putih kacanya bening Maksudnya gitu Oh iya bener 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 Tapi saya yang traveling ya pak Makanya jangan traveling mulu pak nih Oke bagus sekali kan tampaknya Waduh Dan kipasnya juga sudah berputar ya pak Iya kipasnya berputar dia Jadi kalau mesin sudah mencapai suhunya Kipasnya mati tentunya Otomatis Otomatis Wah keren banget Ini Goldseekars Oke Gimana udah Udah dong dan kita Lampunya nanti bisa dimatiin ya Untuk suite lampunya ada di dalam sini Nah ini bisa dimatiin Nah lampunya LED ya Lampunya kayak lampu sorot ya pak Iya Kan udah disebutnya apa tuh lampunya LED Spotlight Oh iya bener Berarti saya gak salah dong Oke nih pak Sampai disini aja review produk kali ini Kalau Goldseekars suka sama produknya Goldseekars bisa langsung beli di Aneka Utama Indah Dengan cek link pembeliannya ada di kolom deskripsi Nah Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk subscribe channel Aneka Utama Indah ya Iya Nanti bakalan kita tayangin lebih banyak lagi Kalau udah mencapai ratusan ribu subscriber Tentunya Makanya Goldseekars jangan lupa untuk subscribe, subscribe, subscribe Pastinya Oke sampai disini aja review kali ini Oke segitu aja dari kami berdua ya Iya Sampai ketemu di video selanjutnya Oke Bangun usaha Anda bersama kami арatamente Tentunya keto Loud O Tip P P P P P P Terima kasih telah menonton!